Tidak hanya masalah senjata, Amerika Serikat juga masih dilanda sentimen ras. Presiden Joe Biden pun membahas masalah ini bersama supergrup K-pop BTS. Informasi lengkapnya di kilas manca negara berikut. Semerapat ke gedung putih selasa waktu Amerika Serikat, BTS bertemu langsung Presiden Joe Biden untuk membahas khusus sejumlah hal, termasuk sentimen ras yang berujung kejahatan rasial. Usai pertemuan tertutup di gedung oval, BTS langsung mengikuti konferensi pers. Melalui kesempatan ini, BTS berharap pihaknya bisa menyuarakan penghentian terhadap diskriminasi ras. Setelah rangkaian persidangan panjang yang menyita perhatian publik di berbagai negara, juri akhirnya memutuskan bahwa aktor Johnny Depp memenangkan persidangan pencemaran nama baik melawan mantan istrinya. Amber Heard diharuskan membayar ganti rugi 10 juta dolar kepada mantan suaminya. Johnny Depp sebelumnya menggugat Amber Heard atas wawancaranya di sebuah pemberitaan, yang menggambarkan dirinya kerap melakukan KDRT. Dalam persidangan, Amber kerap menuduh mantan suaminya melakukan kekerasan fisik. Sudah lebih dari 20 negara melaporkan temuan cacar monyet. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 7 negara di wilayah Afrika bahkan telah melaporkan hampir 1.400 kasus dugaan cacar monyet sepanjang 2022. 44 diantaranya terkonfirmasi. WHO meminta masing-masing negara mewaspadai laporan gejala cacar monyet pada pasien. Sejak Mei 2022, cacar monyet sudah teridentifikasi di 23 negara non-endemik, baik di Amerika Serikat hingga Eropa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.